Hai, hari ini BianCraft akan DIY speaker untuk handphone dari barang bekas lho. Penasaran? Yuk kita tonton! Pertama, siapkan botol bekas yang berbentuk tabung dan potong di bagian ujungnya dengan cutter. Usahakan lurus ya. Tapi, kalau masih belum lurus, kamu bisa merapikannya dengan gunting. Begitu juga dengan sisi satunya. Lalu, bersihkan bagian dalamnya dulu ya. Siapkan kertas kado dengan gambar yang kamu suka, lalu ukur panjang botol kamu, dan buat polanya di kertas kado. Bila sudah, kamu gunting deh. Dan gunakan double tape untuk perekatnya. Tepelkan di sisi-sisi berikut. Mulai lepas satu-satu double tapenya, dan mulai menggulungnya pelan-pelan. Bila sudah, kertas kado yang masih sisa dirapikan dengan dilipat-lipat seperti ini. Yang bagian plastik yang masih terlihat, bisa kamu gunting aja. Nah, bila sudah, tinggal ukur lebar HP kamu, lebihkan setengah cm, dan buat garis di tengah-tengahnya. Dan cutter deh. Bantu dengan gunting untuk memperlebar lubangnya. Dan paskan dengan HP kamu. Siapkan 2 gelas plastik bekas, dan mulai menjeplak lubang botol tadi di kertas. Untuk dijeplak di gelas plastik. Ditempel dengan double tape. Dan jeplaknya dengan spidol. Bila sudah, buat lubang dengan cutter, dan gunting deh. Dan kamu hapus sisa spidolnya dengan aseton. Bila 2 gelasnya sudah selesai, mulai mewarnainya dengan piloks buahna emas. Piloks di bagian luarnya ya. Saat memiloksnya, usahakan di luar ruangan, supaya lebih aman. Bila mewarnainya sudah merata, diamkan sekitar 10 menit dulu. Lalu, mulai memasukkan tabung lagi ke lubang gelasnya. Supaya kuat, beri lem tembak di bagian dalam sini, dan bagian belakang sini. Dan jadi deh speakernya. Kita tes ya. Makasih ya sudah nonton video DIY daur ulang dari Biancraft. Kira-kira kamu mau Biancraft daur ulang apa lagi nih? Comment di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye!